Nah, kalau nasab Mbak Alwi ini masuk ke Mardudun Nasab nggak, Gus? Iya, Mardudun Nasab, karena kan gini, ya toh? Tidak ada, mau masuk ke mutawatir, ya nggak bisa, gitu lho, ya toh? Iya. Karena nasab yang mutawatir itu, semua ulama ahli nasab mencatat silsilah keluarganya, gitu lho, ya toh? Iya, kalau mau masuk kategori mashhur, ya nggak bisa, gitu lho, karena apa? Karena yang mashhur, Ahmad bin Isa nggak punya anak bernama Ubaidillah, gitu, nah mau masuk ke makbul juga nggak bisa, karena apa? Karena tidak ada ulama yang mengisbat nasab mereka. Ya, ini saya mau bertanya, ya, 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 ya. Apakah mashhurun nasab, apakah mashhurun nasab itu bisa, apa, bisa dikatakan shohihun nasab, ya? Di Turuk Isbatin Nasab itu Sudah dijelaskan Bahwa Suproh Wal Istifatot itu Syaratnya Biji Jami'il Adiyan Ya Bukan Kiai Bukan Kiai Maksudnya Bani Arsadi itu Status Nasab Masyur Ya Apakah bisa dikatakan sebagai Suhihun Nasab Pak Di situ Di Derojat Derojat Subutin Nasab Ya betul Kita percaya Suhihun Nasab Yang pertama Suhihun Nasab Terus ya kedua Masyur Masyurun Nasab Jadi Kalau di dalam Ada lima Kalau di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntah Fi Ilmin Nasab itu Kiai Ya Derojat Subutin Nasab Itu dibagi menjadi Empat Ya Yang pertama itu Suhihun Nasab Nah Suhihun Nasab ini Juga terbagi Menjadi Empat Derajat Ada Suhih Mutawatir Ada Suhih Masyur Ada Suhih Makbul Ya Kemudian Betul ya Ya Oh dibagi menjadi Ini Dibagi menjadi tiga Mutawatir Masyur Makbul Nah yang Masyur ini Ini masuk bagian Suhih Tapi tingkatan yang kedua Gitu loh Jadi disini itu Apa namanya Definisinya itu Mashtaharah Indah ulama'il ansab Al-Mawthuqibihim Duna Mu'arodatin Tafsiliyatin Walakin Lam yasil Hadda tawatur Gitu loh Hmm Nah ini makna Makna secara amnya Tapi kalau secara khasnya An-nasabul ladhi Sohah Walakin Lam yu'lam Kayfiyatu Ittisallihi Bi aslihi Bi usulihi Gitu loh Itu yang masyur ya Tapi Susunan Urutan Urutan Silsilahnya itu Tidak diketahui Ketersambungannya Dengan usulnya Gitu loh Nah contoh Misalkan Contoh saja Misalkan di contoh saja ya Bahwasannya Mayoritas Orang Madura itu Keturunan Daripada Kanjeng Sunan Cendana Itu yang masyur Dari dulu tuh Ya Baik dari jarum laki-laki Maupun perempuan Tetapi Tidak banyak Orang yang tahu Urutannya Yang bersambung Sampai ke Sunan Cendana Gitu loh Nah itu namanya Masyur Gitu Tidak ada Ahli nasab Tidak ada ahli nasab Dari keluarga Bani Cendana Yang Menolak Pernyataan itu Semuanya Mengiakan Gitu loh Gitu Seperti contoh Misalkan Ya Apa namanya Nabi Muhammad Itu adalah Keturunan Nabi Ismail Gitu loh Nah tapi Keatasnya itu kan Ada yang terputus Sampai ke Atnan Kalau tidak salah ya Nah keatasnya Atnan itu kan Ada ikhtilaf Di situ itu Gitu loh Nah Tapi Secara Masyurun nasab Nabi itu Zuryahnya Nabi Ismail Zuryahnya Nabi Ibrahim Melalui jalur Nabi Ismail Gitu Itu namanya Masyurun nasab Dan tidak ada yang menolak Membantah Tidak ada Nah kemudian Yang ketiga itu Nasab Makbul Gitu loh Makbulun nasab itu Bagaimana Gitu loh Nah makbulun nasab itu Ya Yaitu nasab Yang sebagian orang itu Menetapkan nasab itu Dan sebagian lagi Menafikan nasab itu Ya Wa'akul maswahibuhu Wa'akul maswahibuhu Albayyinatasyara'iyyatah Tapi Si pemilik nasab Itu Mendatangkan Bukti syara'i Ya Sehingga Bukti itu Bisa Mengalahkan Hujjah Atau argumentasi Daripada yang Menafikan Maka itu Status nasabnya Makbul Gitu loh Yang tadinya Ter Makbulnya Iya Itu Gitu loh Ya Gitu Nah Tapi Makbul Minjihatil Bajinahnya Itu Apa bisa Dikatakan Moktabar Lus Apanya Makbul Apa Makbulun nasabnya Artinya kan Kalau makbulun nasab ini kan Yang Ada Kelompok Yang Apa namanya Mengifbatnya Nah kemudian Ada Ada kelompok lain Juga yang Menafikannya Kan Nah Dengan Dengan adanya Perbedaan Apa Perbedaan Isbat dan Nafi ini Walaupun Si Yang Mengifbat itu Menunjukkan Bajinah Nah Apakah Nasab tersebut Bisa 100% Sebagai Nasab Yang Muktabar Gus Yang Memang Yang Sohetah Jangan Muktabar Yang Soheh Oh Yang Soheh Maksudnya Iya Iya Itu kan Soheh Itu Nasab Soheh Itu dibagi Menjadi Tiga bagian Mutawatir Mashhur Makbul Itu sudah bagian Dari Soheh Gitu Muktabar Gitu Gitu Oh Berarti Mashhur Makbul Ini Bisa Disohihkan Gus Loh Bukan Bisa Disohihkan Memang Bagian Dari Soheh Oh Iya Bagian Dari Soheh Iya Maksudnya Bukan Bisa Disohihkan Jadi Nasab Soheh Ya Toh Itu terbagi Menjadi Tiga Mutawatir Mashhur Dan Makbul Gitu Bukan Bisa Disohihkan Emang Soheh Nasabnya Gitu Kalau Enggak Soheh Enggak Akan Masuk Ketiga Kriteria Ini Gitu Nah Kalau Nasab Mbak Alu Ini Masuk Kemar Dudun Nasab Enggak Gus Iya Mardudun Nasab Karena Kan Gini Gitu Tidak Ada Mau Masuk Kemutawatir Ya Gak Bisa Gitu Loh Ya Karena Nasab Yang Mutawatir Itu Semua Ulama Ahli Nasab Mencatat Silsilah Keluarganya Gitu Loh Ya Toh Kalau Mau Masuk Kategori Mashhur Yang Gak Bisa Gitu Loh Karena Apa Karena Yang Mashhur Ahmad Bin Isa Gak Punya Anak Bernama Ubaidillah Menteri Ya Anna Fihi Illatan Itu Loh Ya Terdapat Terdapat Ilat Terdapat Cacat Itu Lebih Banyak Daripada Yang Menetapkan Gitu Loh Dan Kadang-kadang Yang Menetapkan Nasab Tersebut Ya Kredibilitas Kepakarannya Di bidang Nasab Itu Tidak Lebih tinggi Daripada Kebanyakan Kebanyakan Ulama Yang Menafikan Nasab Tersebut Ini Namanya Nasab Da'if Gitu Kan Gak Bisa Juga Masuk Ke Itu Kemudian Mawkuf Ya Mawkuf Mawkuf Itu Wawwannasab Lathih Hazahu Ashabuh Walam Yasbut Indan Nassabah Awil Qadi Lishakin Fihi Ya Tuh Bisa Gak Masuk Ke situ Kan Gak Bisa Juga Bisa Juga Jadi Makanya Benar Kiai Imad Itu Mengatakan Bahawa Nasabnya Mardut Gitu Loh Ya Karena Apa Karena Mawkuf Itu Begini Loh Nasab Yang Mana Si Pemilik Nasab Itu Mengklaim Dengan Kuat Tapi Ulama Ulama Nasab Atau Kodi Itu Tidak Mau Mengisbat Nasabnya Karena Ada Keraguan Di Dalamnya Ya Dan Mereka Tidak Memutuskan Akan Batalnya Nasab Itu Gitu Loh Atau Nasab Tersebut Pernah Ditetapkan Di Isbat Lalu Kemudian Ditolak Gitu Khodu Dan Diambillah Hukum Tawakuf Hukum Tawakuf Gitu Loh Nah Sementara Nasabnya Ba'lawi Ini Belum Pernah Ada Yang Mengisbat Kan Betul Makanya Tidak Bisa Masuk Kemau Kuf Maksudnya Kemana Mardudun Nasab Mardudun Nasab Itu Bagaimana Tidak Memenuhi Kriteria Dari Beberapa Syarat Menetapkan Nasab Kan Begitu Kiai Jadi Saya Itu Bukan Mendahului Kiai Asbat Ampar Bukan Ya Cuman Saya Mau Baca Kalau Salah Saya Biar Dibenarkan Gitu Loh Untung Ada Beliau Gitu Kalau Ini Bang Bani Bilang Bahlawi Ini Mas Kur Memang Kalau Sekarang Mereka Itu Mas Kur Tapi Masyukur Indeluruh Indeluruh Masyukurnya Hadisah Indeluruh Maksudnya 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 Kan Begini Dikatakan Masyukur Itu Kan Indeluruh Tapi Indelistilah Ulama Ansab Itu Tidak Masuk Kategori Masyukur Gitu Gitu Iya Jadi Untuk Sekarang Ini Memang Di Mereka Keluarnya Di abad 9 Setelah Keluarnya Kadiasa Kronal Burqo Musiko Itu Terus Di abad 12 Sampai 13 Mereka Itu Bisa Mencapai Mas Dikat Karena Ada Sebagian Ulama Yang Mengakui Seperti Sudhan Nakhani Dan Ibnu Hajar Ternyata Setelah Ditriti Ibnu Hajar Itu Pernah Mengambil Ijazah Imamah Kepada Al-Idrus Itu Mereka Ibnu Hajar Mesti Mengakui Karena Ada Ikatan Seperti Itu Jadi Ada Ikatan Antara Murid Dan Murid Sebenarnya Ijazah Ijazah Ibn Hanjung Itu Bukan Nasabah Fukoha Ya Jadi Yang Dimaksud Dengan Dengan Mashur Dalam Kaidah Dalam Kaidah Ilmu Nasab Itu Mashur Indan Nasabah Ya Bukan Indan Indan Lu Indan Nasabah Dan Apa Fijami Il-Ajjal Ya Fijami Il-Ajjal Itu Pongkol Nasabah Mereka Itu Tidak Ada Yang Tahu Baik Bukoha Ataupun Nasabah Di Zamannya Kalau Ada Mereka Itu Ya Tulah Zaman Maksud Nye Mendatangkan Bukti Terus Buktinya Ubed Itu Anaknya Ahmad bin Isa Sampai Sekarang Tidak Ada Itu Makanya Tidak Bisa Dikatakan Mashur Nasab Iya Karena Kan Kalau Disini Itu Sampaikan Oleh Yang Rumil Abbas Jauh Rusyafaf Yang Katanya Ada Di Abad Kedelapan Itu Hanya Versi Rumil Abbas Ada Yang Menemukan Jauh Rusyafaf Itu Di Abad Kedelas Sudah Kemarin Dia Ada 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 Itu Makanya Al-Jauh Rusyafaf Yang Versi Rumil Abbas Itu Sampai Sekarang Rumil Abbas Tidak Berani Menunjukkan Manuskrip Kitab Tersebut Kalau Seandainya Ada Pasti Ditunjuk Ini Ada Pertanyaan Dari Tijimas Ada Pertanyaan Dari Tijimas Ibn Samuro Ibn Samuro Itu Tidak Ada Yang Ada Di Apa Di Sulu Kitabnya Ibn Samuro Yang Menteri Orang Sekarang Ini Ada Pertanyaan Ya Ya Ada Pertanyaan Ada Ada Pertanyaan Dari Tijimas Pertanyaannya Gus Andai Secara Data Pustaka Suahih Dan Sudah Di Isbat Suahih Tapi Secara DNA Nggak Terkonfirmasi Gimana Ya Kan DNA Itu Kan Cuma Korena Pembantu Ya Indal Indal Istibah Tetap Manuskrip Iya Tetap Kalau ada Manuskrip Ada Penginah Ada Kitab Tetap Di Isbat Kalau Seperti Itu Kalau Kita Kembali Ke Kok Itu Ilmi Nasab Nggak Kiai Maksudnya Begini Ini Kan Secara Data Pustaka Sohih Dan Sudah Di Isbat Sohih Tapi Secara DNA Nggak Terkonfirmasi Gimana Artinya Orang Yang Sudah Mendapatkan Isbat Nasab Secara Sohih Kemudian Melakukan Tes DNA Kok Ternyata Melenceng Lalu Bagaimana Gitu Kiai Ya Tetap Yang Diambil Data Pustakanya Kalau Imang Sohih Itu Jawabannya Ya Lagi Pula Begini Teman Lagi Pula Begini Teman Teman Kita Harus Pahami Bahwasannya Metode Tes DNA Itu Ya Itu Adalah Sebagai Data Pembanding Atau Alternatif Ketika Data Pustaka Tidak Ditemukan Kesahihannya Dan Nasabnya Belum Diisbat Terus Status Nasabnya Itu Dalam Keadaan Berpolemik Maka Alternatifnya Adalah Melakukan Tes DNA Makanya Kalimatnya Itu Fihalatit Tanazuin Nasab Ya Ketika Dalam Situasi Kondisi Polemik Seperti Nasabnya Baalawi Sekarang Maka Dia Wajib Tes DNA Itu Karena Apa Secara Data Pustaka Tidak Ketemu Isbat Nggak Ada Maka Solusinya Tes DNA Itu Tidak 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 Tidak